Didukung oleh Jemaah Haji Sementara dari sejumlah daerah Para Jemaah Haji Kloter pertama telah memasuki Asrama Haji Untuk pemberangkatan Pada pagi ini Jelang musim haji tahun 2023 Komisi 8 DPR Ingin memastikan kepada Kemenak Seluruh gelaran ibadah Jemaah Haji Indonesia Dapat berjalan lancar Guna mengetahui persiapan tersebut Rapat gelar pendapat Kembali digelar Komisi 8 Dengan Kemenak Di gedung DPR Dalam rapat ini Kemenak kembali menegaskan Berita baik dari Kerajaan Arab Saudi Terkait penambahan kuota haji Yang mencapai 8 ribu jemaah Dari pemerintah Saudi Yang 8 ribu itu Kita akan bagi Sesuai dengan undang-undang 7.600 sekian itu Untuk 7.360 Untuk jemaah reguler Selebihnya untuk jemaah Haji khusus Nah nanti kita akan sepakati Di forum Komisi 8 ini Itu saja Total kuota jemaah haji Indonesia dengan kuota tambahan Mencapai 229 ribu jemaah Yang merupakan rekor terbanyak Sepanjang sejarah Selain membahas kuota tambahan DPR meminta pemerintah Mengoptimalkan persiapan penyelenggaran haji Sebaik-baiknya Serta dapat memangkas Daftar antrean jemaah haji Dari Aceh Sebanyak 393 jemaah haji Yang tergabung dalam Kloter pertama memasuki asrama haji Embarkasi Aceh pada selasa pagi Jemaah menginapi asrama Embarkasi Aceh selama sehari Untuk sejumlah kegiatan Sebelum bertolak ke Tanah Suci Pada Rabu pagi Jemaah haji kloter 1 Aceh Terdiri dari jemaah Asal Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Pidi Jaya Selama di asrama Jemaah akan menjalani Pemeriksaan kesehatan Dan mengikuti Pembekalan akhir dari petugas Sebelum keberangkatan jemaah Ketanah Suci Banyaknya jemaah lansia Pada pemerangkatan haji Tahun ini Membuat petugas fokus Untuk memberikan kenyamanan Bagi para jemaah lansia Mulai dari kegiatan Selama di asrama haji Yang dipersingkat Hingga penempatan ruang inap Dan penyediaan makanan Khusus lansia Jemaah haji Aceh Kloter pertama Akan diberangkatkan Ketanah Suci Pada Rabu pagi Pukul 7.45 Waktu Indonesia Barat Melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Dari total 4.343 jemaah Aceh Tahun ini Akan diberangkatkan Secara bertahap Dalam 12 kloter Hingga 4 Juni Mendatang Sementara itu Sebanyak 360 jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Solo Telah tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Atau PPIH Embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan Mulai memberikan pelayanan Jemaah Haji Kloter 1 Asal Kabupaten Ngorobogan Untuk menjalani Masa karantina Kurang lebih 24 jam Sebelum diterbangkan Ke Tanah Suci Selama di Asrama Para jemaah haji Akan melakukan Serangkaian Pemeriksaan medis Pemeriksaan dokumen Dan kesiapan Pemberangkatan Ibadah Haji lainnya Pemberangkatan Kloter 1 Ini terdiri dari 352 jemaah haji 5 petugas kloter Dan 3 petugas Haji daerah Selama penyelenggaran Ibadah Haji tahun ini Embarkasi Solo Asrama Haji Donohudan Akan memberangkatkan Total sebanyak 33.664 jemaah haji Secara teknis Pemberangkatan Para jemaah haji Embarkasi Asrama Donohudan Terdiri dari 95 kloter Dalam 2 gelombang Pemberangkatan Hingga 22 Juni 2023 2023 mendatang Tim Liputan Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!